Assalamualaikum Wr Wb Balik lagi di channel D21 Kali ini kita lagi ada di Balai Lelang Passbit Untuk kita ngecek unit-unit motor apa aja Yang harganya murah Ataupun harganya misalnya standaran harga lelang Jadi buat teman-teman ikutin video ini sampai selesai Semoga bermanfaat Yuk kita langsung keliling di Balai Lelang Passbit kali ini Semoga informasinya bermanfaat buat teman-teman semua Berikutnya disini ada All New X-Ride nih Warnanya biru Bannya udah agak tipis 2019 nih teman-teman warnanya biru tuh Fakturnya gak ada Pajak atau STNK gak ada BPKB nya ada Menyusul ya 14 hari kerja Harganya cuma 5 juta 2019 harga 5 juta dengan kondisinya Seperti ini nih Kalau di eksterior sih cukup agak ngarah kekurang Tapi ya Kalau gue bilang sih oke-oke aja Nah ini odometernya udah agak kusam ya Entah nih 20 ribu apa 30 ribu nih Gimana menurut teman-teman Yamaha All New X-Ride 125 2019 5 juta pas Langsung aja datang ke Balai Lelang Passbit Di sebelahnya ada langsung All New NMAX 155 2021 nih Nah kondisinya sih masih cukup oke sih kayaknya BPKB faktur ada STNKnya bulan 2 2022 nih guys BPKB ready Harganya 19 juta 100 Spionnya sih yang gak ada Nih kondisinya Kalau menurut gue sih Ini masih cukup-cukup aja ya Joknya belum ada yang bolong-bolong Cockpitnya juga masih cukup oke Bannya juga masih cukup tebal sih Kalau menurut gue Tinggal di sedikit touch up lagi Atau polis lagi udah oke Harga 2021 19 juta Gimana menurut teman-teman Masuk gak Kita langsung ke belakangnya nih Nah ini ada motor 3 jutaan Yamaha Vino Sporty 2.016 125 cc Sayang faktur nama pajaknya gak ada Di sini harga 3 juta 800 BPKB nya menyusul Nah ini kondisinya nih Apa adanya Ya kalau kita lihat sih Joknya udah bolong-bolong Terus kalau kita lihat juga Odometer di 29 ribuan Sepiannya cuma 1 Sisanya masih kondisi Keadaan cukup-cukup aja Harga 3 juta 800 Seperti ini nih Motor yang kurang lebih Teman-teman akan dapatkan Jadi tinggal langsung Datang ke passbit aja Oke kita lanjut di sebelahnya Motornya terondolan Nah ini adalah Yamaha Alnion Max 155 Warna merah tahun 2021 BPKB sama fakturnya ada Dengan STNK nya bulan 6 2023 Ini 18 juta 700 BPKB ready Terondolan kayak begini Ini kayaknya juga bekas Balap-balap gitu ya Ban depannya udah tipis banget Ban belakang tipis Kenal pot udah gantian Footstepnya keliatan banget Ini kayaknya footstep gantian ya Gak tau nih Gimana menurut teman-teman komen nih Ini gantian atau membawaan Menurut gue sih gantian Terus di bagian sisi kiri kanannya Bodinya udah gak ada Ini juga banyak bodi renggang Headlamp gak ada Sayang banget nih Ini bekas jatuh juga Sebelah kirinya Ya tuh Di bagian CVT nya juga Kebuka seperti itu ya Jadi ini kayaknya Emang bekas balap Mesinnya gak tau gimana nih 18700 2021 Ini mesinnya harus diperhatiin nih Motor-motor kayak gini teman-teman Banyak lagi motor terondolan Ini ada lagi Harga 6 jutaan Ini menurut gue sih Masih Off per price Yamaha Aerox Yang R version Ini warnanya silver biru 2019 BPKB faktur ada STNK 11 2020 STNK nya cukup lama ya BPKB nya walaupun ready Tapi harganya 6 juta 700 Kondisinya nih Menurut gue ya begini nih Bekas-bekas balap juga Tapi ya Sayang banget Kalau menurut gue Banyak banget PR nya Kita harus ngerapin Bodi-bodinya Perkabelannya Mesinnya Udah ada beberapa Yang juga mengarat ya Tuh di bagian stang Seperti ini Ini bodinya juga Udah gak bakal bisa kepake Bannya apalagi tuh Depan belakang udah nipis CVT gak tau nih Mesinnya kondisinya Nyala apa enggak Ini harga 6 juta 700 Walaupun 6 jutaan Dengan motor Aerox Tahun 2019 Teman-teman Tapi kalau kondisinya begini Menurut gue sih Overpriced Gimana menurut teman-teman Langsung komen aja Di bawah ya Lanjut nih Ada warna kuning Aerox Teman-teman Ya Kondisi apa adanya Udah Full modif Kayaknya ini bekas drag Juga ya Yamaha Aerox Biasa warna kuning 2018 BPKB ada Faktur ada STNK bulan 11 2022 BPKB nya ready Harga 16 juta 200 Kondisi apa adanya Kalau menurut gue Jatuhnya lebih kekurang ya Eh Nah Kenalpot udah gantian Ban Masih cukup sih Kalau yang depan Ini ban-bannya Kayak semi-slick Seperti ini Terus warnanya kuning Dan udah ada beberapa Kusam-kusam Spionnya gak ada sama sekali Cockpitnya juga udah Kusam Lalu untuk di bagian Belakang Bannya Ya udah menipis Kenalpot udah gantian ya Sisanya ya Apa adanya Harga di 16 juta 200 Gimana menurut teman-teman Worth it gak nih Di sebelahnya nih Ini harga 4 jutaan X-Ride nih teman-teman Kita langsung cek aja yuk Ini adalah Yamaha X-Ride Answerback System 125 cc Tahun 2019 Faktor pajaknya gak ada BPKB-nya menyusul 14 hari kerja Harganya 4 juta 400 Kondisinya Menurut gue ke arah E ya Atau kurang Bodinya ada beberapa Yang sudah Gak dipasang Atau mungkin Memang ya begini Apa adanya ya Namanya juga bajungan Ada beberapa yang sudah Mengerat di bagian leher Kenalpot Sisanya sih Katanya mesinnya sih Agak berebet Ini ada behelnya gak sih Behelnya nih Gak dipasang ya Tuh Ini udah Oh masih di 3300 teman-teman Odometernya Oh kenalpotnya Kayaknya udah dibobok ya Wah ban belakangnya juga Agak menipis 4 jutaan Teman-teman dapat motor Ini kayak gini nih Gimana Worth it gak Kita lanjut nih Di belakang Ada motor bit Ini 2017 Dengan BPKB Ada faktur ada STNK nya Bulan 10 2022 9 juta pas BPKB nya Ready 9 juta Ini kondisi sih Masih cukup oke ya Jadi modif-modif Rapis kayak gini Ini bodinya sih Masih cukup genclong Tinggal di touch up Dikit lagi Cuman joknya Ya ini tinggal di Retrim aja Bagian cockpit Juga masih cukup oke Masih Antep nih bodinya Stop lamp Headlamp juga masih oke Ban belakang juga masih Cukup tebel Kenalpotnya ini Ini kenalpotnya Oh enggak Gak bobokan Cuman kenalpotnya Nah disini nih Kusam nih Jadi kusam Kenalpot juga udah Kusam ya Ya ini nih 9 juta pas Tahun 2017 Gimana menurut teman-teman Worth it gak Gear lagi teman-teman Nah ini Gear nya tahun 2022 BPKB fakturnya Ada STNK bulan 5 2023 BPKB ready 8 juta 8 juta 600 Kondisinya seperti ini Pernah jatuh Kesebelah kiri Kondisi ban tipis semua Handle rem Sebelah kirinya Bengkok Spion sih ada semua Bodinya sedikit Kusam Masih cukup Cukup aja ya Sebelah kanan Nah odometernya Di 32 ribuan Cuman ada beberapa Kusam aja teman-teman Disini ya Tuh apalagi Bodi bagian tengah tuh Agak kusam Harganya 8 juta 600 Tahun 2022 Untuk Yamaha Gear 125 Masuk gak nih Menurut teman-teman Ya di depan kita nih Ada Yamaha Mio M3 Blue Core Ini dengan Fakturnya ada Sayang nota pajak Atau STNK nya Gak ada sama sekali BPKB nya tapi ready Harganya 3 juta 900 Tahun 2019 Kondisinya sih Katanya masih serba cukup Bannya yang harus diganti Ada beberapa Baretan-baretan Pemakaian Ya Overall sih Sisanya masih oke Dan odometernya Udah di 35 ribuan Harganya di 3 juta 900 Jadi kalau emang Teman-teman tertarik Langsung cek di Balai Elang Passbit Berikutnya Ada CBR 150 Warnanya merah Tahun 2016 Dengan kondisi BPKB sama fakturnya ada STNK nya di Bulan 2 2022 ya Harganya 8 juta Pas BPKB nya ready Kondisinya Menurut gue Agak kurang Nah ini Kalau kalian lihat Kondisi overall Bannya masih oke Hanya bodinya aja nih Yang sudah banyak Kusamnya Tapi kalau untuk mesin Katanya kondisinya C Cuman harus Dimaintain lagi Harga di 8 jutaan Tahun 2016 Gimana menurut teman-teman Langsung cek Di Balai Elang Passbit Mio lagi nih Mio M3 Sama kayak tadi Mirip-mirip Cuman ini harganya 4 jutaan Ini tahunnya 2019 Sayang fakturnya Yang gak ada Tapi STNK nya ada Bulan 2 2021 Kuncinya gak ada Teman-teman BPKB menyusul Terus kunci kontaknya Tuh gak ada ya Sudah dimention lagi Harganya 4 juta 600 Jadi ignitionnya Atau kunci kontaknya Nanti diganti aja Langsung Ini 4 jutaan 600 Kondisinya Apa adanya Atau bajungan Tapi masih Terbilang cukup lah Harus ditacap lagi Termasuk di mesinnya ya Ada beberapa Karat di bagian kenalpot Tapi di kondisi ban sih Ya harus diganti lah Ya 4 jutaan Seperti ini Motornya Berikutnya Gear nih Harga 10 juta 500 Warna merah Dan ini tahun 2022 Semuanya ada ya BPKB ada Faktur ada STNK bulan 9 2023 Harganya di 10 juta 500 Untuk si Gear 2022 Nih Masih kondisi oke ya Cuman sayang Kayaknya ban nya di oplos Depan belakang Udah tipis Warnanya merah Ada abu-abunya Tuh Masih cukup baik Kita cek nih Odometernya Jadi 21 ribuan Agak cukup Lumayan Jauh ya Ini perjalanan 10 juta 500 Nih Gear 2022 Gear lagi Warna hijau Tahun 2022 Juga Ini sama Lengkap semua BPKB ada Faktur ada BPKB nya juga Ready Pajaknya Atau STNK Bulan 5 2023 Ini harganya Malah lebih murah Sedikit 9 juta Pas Warnanya hijau Ban nya Dua-duanya Masih bagus Cuman ada beberapa Baratan pemakaian Kasar disini Pernah Oh iya Pernah jatuh Teman-teman Ke sebelah kiri Odometernya Putih biru Jatuhnya Jatuhnya 2016 Sama lengkap BPKB ada Faktur ada STNK nya Bulan 3 2022 Ini BPKB Juga ready 7 juta pas Odometernya Ada di Sekitaran Berapa nih 50 ribuan Masih cukup Kalau menurut gue Kondisinya Tapi ada beberapa Yang sudah Kusam-kusam Wajar Kondisi ban Dua-duanya Masih cukup-cukup Aja Nah ini Ada sisi Bagian kenalpot nya Covernya Sudah ada yang patah Dan ada beberapa Yang baret-baret Terus disini Mikanya Ya udah kusam banget 7 juta nih Gimana 2016 Bit 110 Oke gak Jadi temen-temen Langsung cek aja Di balai lelang Pas bit Lanjut nih berikutnya Ada Yamaha X-Ride Warnanya Keren ya Sporty banget Orange Yamaha X-Ride 115 Jatuhnya Tahun 2017 Warnanya ini Masuknya ke gold Atau emas BPKB ada Fakturnya Gak ada Pajaknya Atau STNK Bulan 4 2021 BPKB nya ready Temen-temen Dan ini harganya 5 juta pas Kayaknya Worth it nih Kalau menurut gue sih 5 juta Tapi ya kondisinya Apa adanya Bajongan kayak gini nih Cover kenalpot Gak ada Terus kalau kita lihat Odometernya Di 13 ribuan Ini ada beberapa karat Ini ada tambahan lampu Aftermarket Spion yang gak ada Ini udah banyak iketan Juga Ya Apa adanya Temen-temen Harganya Di 5 juta pas BPKB ready Di sebelahnya Vario Yang nyari Vario Yang 150 2015 BPKB ada Faktur ada Pajak Atau SNK Bulan 3 2021 Harganya 10 juta pas BPKB ready Spionnya Ada di Samping ya Jadi tanduk Bannya Ya udah agak menipis Joknya udah Pada bolong-bolong Warnanya putih Apa adanya Kondisinya tuh Joknya Bolong-bolong Sayang banget Terus ini Di bagian cockpitnya Ya sudah ada beberapa kusam Kena panas juga Harga 10 juta pas Untuk Vario 150 2015 Ada lagi R15 Sangar ya Keren banget nih Tampilannya Warna merah 2017 Sayang pajak gak ada Kuncinya ada Faktur BPKB ada BPKB nya ready 10 juta 100 Minusnya di STNK Gak ada 10 juta 100 Seperti ini nih Kondisinya Bannya cukup-cukup aja Mesinnya katanya cukup Sudah ada beberapa modifikasi Dari kenalpots Dan lain-lain tuh Termasuk di bagian Handle RAM Dan juga Handle couplingnya Lugnya juga udah Retrim seperti ini Tapi sudah juga Bolong-bolong Footstepnya juga Sudah ganti Ini bahannya Apa nih Aloy apa babet Kayaknya aloy ya Jadi bahannya cukup Lukaian kuat lah Harga 10 juta 100 Tahun 2017 Untuk R15 Tahun 2017 Nah ini nih Vario temen-temen Yang nyanyain Vario Ini ada nih Yang 125 cc Iya betul Tahun 2017 Warnanya jatuhnya putih merah BPKB ada Faktur ada STNK nya bulan 10 2022 Harganya 10 juta Pas BPKB ready Cover kenalpon Gak ada Kondisi ban Ya harus diganti sih Udah ada sedikit retak Dan agak menipis Bodi-bodi Terbilang Pusam sih ya Ada baretan-baretan juga 10 juta gimana nih Menurut temen-temen Overpriced Atau masuk ke harga pasaran Atau gimana nih Bajongan ya Apa adanya nih Lalu di sebelahnya Ini kelihatan masih Kayak baru nih Temen-temen Cuman ban nya tuh Udah tipis Kita lihat nih Gear nya tahun 2022 Warnanya hitam BPKB nya ada Sayang faktur yang gak ada Pajaknya bulan 5 2023 Nah disini harganya 11 juta pas BPKB nya Menyusul ya 14 hari kerja Bodinya sih Masih oke Ini gear yang standar Belum yang tipe S Odometernya Udah di 12 ribuan Nah ini yang biasa ya Kalau S kan disini Ada idol nya Ini gak ada Sama sekali Tapi sisanya sih Masih Oke-oke aja Ban belakang Ya udah di oplos juga sih Agak menipis Harga 11 juta Kayak gini nih Temen-temen akan mendapatkan Motor gear Yang kalau gue bilang sih Lumayan cukup worth it ya Kalau untuk dilelangan Kondisi bajongan kayak gini NMAX yang masih keliatan Agak-agak normal Warna biru nih Nah ini tahun 2022 Tapi Oh ada semua BPKB ada faktur ada STN ke bulan 2 2024 Masih hidup nih BPKB nya ready 24 juta pas Spion gak ada ya Ya masih normal lah Kondisi ban masih oke Bodi masih cukup ya Tinggal tambahin spion aja Nah ini adalah bodi sisi sebelahnya Masih oke lah Harga 24 gimana nih Menurut temen-temen Masuk gak atau Masuknya harga pasaran juga Jadi di lelang ini Harganya masih overpriced Atau Biasa-biasa aja Gimana menurut temen-temen Oke temen-temen Sekian aja ini Untuk informasi lelang Dari balai lelang Power Oxen Semoga informasinya Bisa menjadi informasi yang valid Dan bermanfaat Buat temen-temen semua Jangan lupa Dicek di deskripsi Ada informasi lebih lanjut lagi Dozo21 undur diri Gue ucapin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh See you on my next video Bye Sub indo by broth3rmax